Hai hati-hati sayang panas ya panas hati-hati ya ngono water out ya terus taruh sini I can jump up nonik jadi segini banyaknya plus tahu pentok we ini sebentar lagi mateng temen-temen Oh aku beda guys gawebasko Miki Halo kesayangan jumpa lagi dengan saya Reni Wong Desos buat temen-temen yang pertama kali bergabung guys saya ucapkan selamat bergabung dan semoga temen-temen yang jauh di sana dekat di hati baik-baik saja dan tidak kekurangan satu apapun amin jadi ini hari kedua kita masak di dapur impian nah kita hari ini mau bikin bakso temen-temen mau bikin pentol yang kemarin gagal nah langsung saja buat temen-temen yang penasaran jangan kemana-mana ikutin keseran kita hari ini membuat pentol ala-ala Reni Wong Deso bareng tim Wajilwe yang sana sibuk sendiri oke langsung kita bikin sekarang temen-temen ini 1 kg daging sapi sama 1 kg daging ayam bagian paha terus yang sini 1 kg yang ini belum saya blender temen-temen disini ada telur bebek ya 3 putir karena kita adanya 3 kalau ada 4 kita menggunakan 4 putir temen-temen yang satu saya pakai telur biasa ya terus disini ada bawang merah bawang putih yang sudah digoreng ada gula sekitar 2 sendok makan terus garam 1 sendok setengah makan terus disini ada baking powder satu bungkus terus ada penyedap rasa rasa sapi biar rasanya kok sapi temen-temen terus disini ada parami dan tak lupa es batu beratnya 480 gram terus disini saya menggunakan patisagu ya so bakso bisa juga menggunakan tepung kanji jadi ukuran saya kalau saya bikin sendiri daging 1 kg tepungnya saya kasih 200 gram nah ini total dagingnya kan 3 kg jadi saya menggunakan 500 gram tepung saku ya jadi ini satu bungkus semua nah kalau temen-temen mau lebih enak lagi 1 kg daging tepungnya 100 gram jadi rasanya benar-benar daging dipotong-potong ini kita blender ini sayang gilingnya itu setengah kilo setengah kilo temen-temen kalau 1 kg itu terlalu berat ya ini saya campur dulu ya teman-teman daging sama bumbunya soalnya blender saya kan kecil kalau blendernya besar itu enak semuanya langsung plung-plung terus saya juga bikinnya kan ya lumayan banyak daging 3 kg ini daging sapi sama daging ayam saya campur kayak gini teman-teman masukkan garam gula pasir berambang goreng sama bawang putih goreng satu mangkok baking powder satu bungkus penyedap rasa rasa sapi dua bungkus satu bungkus parami nah ini teman saya yang biasanya bikin bakso itu katanya pakai parami enak satu bungkus aja udah cukup ya teman-teman saya tambahkan merica ini saya campur dulu biar rata habis ini kita masukkan lagi ke blender teman-teman kalau blendernya besar itu ya langsung cemplung gak usah kayak gini karena punya saya kan kecil mini ya kita masukkan satu butir telur es batu jadi es batunya dibagi tiga ya teman-teman kita masukkan tepung teman-teman nah kayak gini teman-teman ya kurang lebihnya cantik sekali itu lihat cantik sekali itu lihat jangkai tok daging banyak ya daging tiga kilo sama tepungnya setengah kilo wala saumbruk akhirnya pentali ya jadi guys teksturnya kasar gitu ya gak terlalu lembut malah enak ya dagingnya malah kayak dagingnya serat-seratnya kita rebus kita rebus sampai benar-benar mendidih biar cepat teman-teman ya aku pakai wajan dua wah maksud mulai beres-beres kita tutup jadi kita harus menunggu air benar-benar mendidih kurang gede mak saya cita air gak selesai kita bersihkan teman-teman hari ini masih ada pak tukang kerja mas Heri sama pak mul sebenarnya kemarin aku bilang sama Mas Heri libur tapi orangnya kesini ya wes lah kita kasih kerjaan opong mas Heri itu suka kerja disini teman-teman meskipun gak kerja hari ini juga datang kesini jadi wes tak suruh opong orangnya suka disini dikerjaan ini saya bilang gitu ini airnya sudah mendidih langsung kita matikan kompornya aku pakai sarung tangan ya teman-teman nah ini kita celupkan air panas dulu nah deh baunya harum banget besar kecilnya menurut selera cah gemblum ini keponaan harus tak gemblum kayak sopoh yang ngarpi semalam di dapur ada penampakan guys ini kalau sudah mendidih dimatikan ya teman-teman kompornya ya besar kecilnya menurut selera sebenarnya saya suka pakai gak pakai sarung ya cuma antisipasi bagi dua kalau isi yang sebelah mriko mbak sus kalau bikin pendol sendiri kayak gini kan kita tahu apa yang kita masukkan gitu loh teman-teman maksudnya lebih lebih sehat gitu ya nah habis ini soalnya aku tuh mau keluar aku mau buber sama teman-temanku jadi nanti makannya kita lanjut besok gitu selesai mbak sus bundurin yang di sebelah situ dimatikan enggak dimatikan sendoknya harus sering-sering dicelup pakai air panas biar gak lengket kalau nyanyi nyanyi apa ini iya parang-parang indung-indung apa apa maksudnya ada lagu baru enggak belum pulang jadi belum ada ini bakso kasar dagingnya dagingnya kita kuatang ya berserat masak masaknya kok ini tipi-tipi penontonnya banyak penonton banyak penonton kalau masak kalau masak kayak gini ini tipi-tipi ini tak rebus dulu soalnya sudah banyak kayak keramkan granite ini sudah penuh kita masak sampai mendidih ya teman-teman sampai pentolnya itu mengapung selamat selamat sorry what are you doing it's like making bakso iya sayang iya resin tomorrow is coming right so oh yes tomorrow ya ini bikin pentol persiapan anak lanang datang anak lanang datang disambut dengan pentol padahal ini malang itu gini ya iya tempatnya bakso kalau masak disini malah suamiku sering nimbrung kemarin malah seharian kita masak perdana itu malah ditunggu ini guys disini itu lebih apa lebih isis harum baunya sudah mengapung tandanya sudah matang dan kita angkat dan waktu nya makan yorong no you put here yes just put like this i can help you hati atlone ya oke oke enak nicely nicely ya oke yang di atas semua nah boleh making gawa pentol this is called pentol pentol bakso are you left hander you say ya left it doesn't matter i also take left hand because it doesn't matter someone who cannot someone who cannot do anything with left hand ya oh more ya nanti sering-sering ajak suami masak disini soami biasa kalau di luar emang dia gak gak suka temen-temen iya tapi kalau aku bikin dia mau makan habis sayang ya finish habis habis careful careful just put here no this is hot careful ini kita buang airnya tuh bakso sama bu Aisyah bikin pentol bakso eh yade tahu pentol pentol tahu bakso pentol namanya banyak banget temen-temen tahu pentol kita tunggu sampai mendidih dulu temen-temen besok bisa buka bersama lagi hmm pentol yang ini juga sudah mengapung tandanya sudah matang mari kita angkat pastik kadang ini oh enggak 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 di pentoli malah eh di pentoli malah cantik banget kayak yang nonton ya sabar 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 berserat ya sus bahso sekarang banyak tersenyum iya kayak ada celing ada ada celing apa sih masalah sih teling 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 eh oh pakai permata teling teling baru aku baru sadar aku enggak memperhatikan bu Aisyah ini los nah jangan bu Aisyah rahasia wah ero kabeh nah ini kita matikan nah ternyata masih banyak nah itu biar dibikin pentol teman-teman terus yang ikus ya langsung aja buat napa-napa mbak sus terus aku tuh paling suka kalau bikin bakso itu ada tahu pentol terus ada pentol putihnya itu wes pokoknya mantul anak lanang sini nuni kita tutup dan kita kukus sampai matang pentolnya menul menul teman-teman tuh wih menul menul ini tadi aku coba satu yang kecil enak ya mantep pokoknya mantep lah bu teksturnya lihat ini pentol kasar menggoda ya bu ini seumbruk ke keluarga online tuh lihat teman-teman menul menul ini lihat ombruk ya oke kesayangan videonya sampai disini dulu ya besok kita sambung lagi terima kasih say bye-bye sayang terima kasih sampai ketemu besok sampai jumpa lagi hehehe hehehe habis bikin pentol nah ini nanti makeupnya ditambahin di mobil teman-teman ya soalnya aku buru-buru hampir jam 5 ini eh segini aja dan tinggal ngambil sepatu atau sandal jadi nanti tambahin biar cetar membana sedikit gitu aja ini aku gak ketemu temanku itu 3 bulan lebih ya ini temen boxing temen-temen karena selama proses pembangunan dapur impian itu saya gak pernah olahraga ya 3 bulan lebih jadi aku kawan sama mereka pakai sari temen-temen biasanya super sexy ini yang cantik cantik mbak nur sayang cantiknya nah ini mami cantiknya cantiknya nah ini cantiknya siapa itu mbak mariah ijana ayu ayu terus ini saya si 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati